Jadi kita bikin mudah nih, Zen Kira-kira Average income lo dari Facebook untuk sekarang ini berapa, Zen? Bukan di keluarga, inilah, mampu Gue kalau pas masih kecil Cita-cita lo apa? Gue cari tahu siapa orang terkaya di dunia Oke Belakang ini lo sering dikaitin Dengan BTR ada, fan-fan skarbitan Yang gak jelas lah, pengen ngadu-ngadu aja Itu gimana tanggapan lo? Karena gue lihat Belakangan ini lo sering emosi gitu, kadang 10 menit, 20 menit, bisa lo habisin buat marah-marah Sampai lo bikin konten Instagram Gimana itu? Kalau marah-marah sih ya emang karena Paling gue ngalai bad mood atau gak lagi Ya, gue bisa Beralasan emang konten gue ini Apa? Jadi ya gue bacotin aja kalau misalnya ada yang Apa ya? Komen-komen sembarangan gak jelas Kayak kan biasanya Ini nih yang paling sering nih, katanya Pewers gue suka ngerusul Di live streaming orang lain Kayak bawa-bawa nama gue Yang artinya fans-nya Fans-nya itu fans-fans Bisa dibilang kayak fans-nya Kalau di luar negeri, di India Fans di Pagimemi itu kayak Fans-nya Soul Mortal Oke, oke Emang gak terlalu banyak Fans gue gak Gak sebanyak anak-anak BTR yang Udah juara dunia Tapi Mereka kayak solid banget Solid banget gitu Kalau misalnya Pokoknya solid banget dah Gitu Kompak Nah yang gue Yang gak Yang gak gue ini Yang gue ngerti yang Bawa-bawa nama gue di live streaming lain Oke Itu gue gak tau Gue belum pernah nemu nih Gue belum pernah nemu Orang yang bawa-bawa nama gue di live streaming lain Itu adalah viewers gue Gue cek dulu itu Gue sering banget tuh Gue cek dulu Gue cek Ini orang siapa sih nih Kok Bilang Kayak misalnya komen di live-nya Ryzen Bilang Si Zan lebih jauh daripada lu Pokoknya intinya kayak B2 Entah kata-kata halanya apa Gue liat Lah ini siapa Gue aja gak kenal Gak tau kan Biasanya kalau viewers Viewers-viewers Fanatic gue Di Facebook Gue tau tuh kayak Karena ada titel-titelnya tuh Kayak top fan Sampai supporter Sampai Ketahuan ya Kita hafal lah Nama-namanya tuh Sering komen Cuman orang-orang ini Kagak Komen aja kagak Di live gue Nge-follow aja kagak Gue cek Malah gue liat Lah ini malah nge-follow Anak BTR Semua dia gue liat Dia gak ada nge-follow page gue Kan keliatan tuh di ininya Artinya emang personal Keselnya sama lu Iya Kayaknya Kayaknya ini orang emang Cuman pengen Pengen Biar heboh aja Biar heboh aja Iya Emang berhasil Berhasil Tapi cocok sih Jangan Misalnya lu lagi Kesel nih Di masalah apapun lah Ada triggernya Dan lu Balesin kesini Itu selesai semua Puas Bener sih Tapi lu niat sih Dan maksudnya Kayak ada nih Ada masalah nih Orang jelek-jelekin gue Ke streamer lain Lu ngecek sendiri gitu Karena gue cek Gue kadang sampe Pernah gue sampe Kayak debat-debat gitu Ampe netizen di grup PUBG Gue ada baco Sampai dimasalahin gue Masalah pro player Content creator Gue bilang Ini orang Udah gak tau bedanya Apa itu pro player Apa itu content creator Ngebacotnya Udah sampe Kayaknya gila Gue ini Emang header gue ini Gue layan Ladenin Ladenin Kayak gimana pun gue ladenin Kalau misalnya gue lagi Lagi pengen aja Lagi pengen aja Karena emang pas Ada waktu itu Lo ngeposting di instagram Sa story Gue tanya Kenapa Susan Wah gila Lo ngejelasinnya Nih di postingan yang ini Link ini Panjang banget kan Di menit segini Wah gokilnya Orang nyari nih Ternyata Bener niat Gue gak nyari sih Gue gak nyari Dikasih ya Itu dikasih tau orang Dikasih viewers ya Yang bahasa lagu Sama streamer lain itu Gue dikasih tau sih Sama temen-temen gue juga Anak-anak lain Tadi dulu Dibahas nih Sama streamer ini Oke Gue biasanya Dikasih laporin kayak gitu Gue Kalau mau nonton Mereka nyari sendiri Gak bisa Gak ada waktu Oke 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 Susan Menurut lo nih Bukan menurut lo sih Lo ini bakal tetap stay Di game ini Even ada sebuah game baru Ntar yang muncul Dan rame ternyata Atau lo bakal pindah Ya Ya sebagai lo Kalau lo pengen bertahan hidup Ya lo pindah Iya Gue gak bego-bego banget Karena Karena ada nih Gak bisa Enggak Ada orang yang idealis Gue tuh sukanya game FPS Gak bisa Lu mau nyari duit Atau mau nyari Mau nyari apa lo disini bro Nah siapa tau gitu kan Lo cuma kalau orang idealis Nah Kecuali lo punya bisnis lain Iya Yang punya sumber duit Dari tempat lain Lebih gede Daripada Ini lo Yaudah lo ikut Idealis aja kan Tapi kalau Kalau lo emang Kan gue ini udah full nih Gue udah Pekerjaan lain gue itu Gue udah mulai Hilang-hilangin kan Masih bukan gue yang lain Gue pokoknya fokus di content creator Yaudah Gue first ini ikutin Maunya netizen kayak gimana Yaudah gue ikutin aja Jadi Intinya tuh Mau se Idealis apapun lo Tapi kalau realistis Sudah ngomong Gak bisa apa-apa ya Karena lo nyari duit Dari sana gitu kan Main income gitu Bukan jadah-jadah Dulu Dulu kan gue Gue kan programmer nih Dulu gue Anjay Programer Lebih banyak nih Apa Daripada streamer Apanya Kayak income gue Dari 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 Programer Sebenarnya gue Kalau Gue kalau saranin ya Kalau misalnya orang mau cari kerja Mending lo Kalau lo agak Ya lumayan pintar lah Kayak Logika lo pintar Ngitung-ngitung apa ya Lo gue saranin Jadi programmer aja Disitu Itu Lo semakin pintar Lo semakin Change lo Buat kerja Atau dapat penghasilan Lebih banyak Disitu gue Dulu disitu Makanya gue bisa kayak beli Awal-awal main PUBG Beli HP bagus Emang dari situ Dari situ semua Kayak gue bisa Kontrak rumah di Jakarta Buat GH gue sendiri Itu dari situ semua Dari programnya semua Oke oke Tapi sekarang udah mulai gue tinggalin tuh Nah sekarang gue udah mau fokus Full Full di ini Oke Ngomongin Lo udah mampu gitu Kontrak rumah nih Di Jakarta Artinya ya Kalau di Jakarta Apalagi di Kemayoran gak sih Dimana sih Daerahnya Ya kemarin Gue lupa Buset Lo tinggal lupa dimana Gue gak tau Oke Let's say Jakarta Pusat Itu Otomatis Jauh lebih mahal Kalau dibandingin Nama daerah gitu Nah Itu Dengan disini Yang di Depok Jauh-jauh beda Harganya sama Tapi Rumahnya beda Beda jauh Yang sini kira banget Yang disana Padahal bedanya 45 menit doang Di kereta ya Gila sih Jakarta Tidak dikit doang Tidak dikit Harganya mahal tuh Kalau masalah rumah Nah Soal kehidupan nih Kita bahas lagi nih Soal kehidupan lo tuh Sebelum Lo naik nih Sebagai Pro player Atau apa gitu Lo tuh Kan Masih ditoli-toli nih Ngapain aja sih Misalnya nih Lo sekolah Gitu Tamat SMA Lo ngapain sih Lo upload video Kayaknya berpart 7 part Biar kayak Drama series Korea Gue lulus Gue Termasuk Bukan di keluarga Inilah Mampu Ya Nggak terlalu miskin Tapi Ya kayak Cukup aja lah Cukup Cukup Terus Ya udah Gue sebagai orang yang Tau gue nggak mampu Gue Kalau pas Masih kecil Cita-cita lo apa Gue cari tau Siapa orang terkaya Di dunia Oke Dulu Yang terkaya kan dulu Bill Gates tuh Bill Gates Kerjanya apa Programmer dia Bikin Boleh programmer dah Kerjanya Ya udah Cita-cita gue Mulai dari kelas 6 SD Gue mau jadi programmer Kenapa Gue pengen jadi orang kaya Gue nggak mau jadi orang miskin Oke Nah Habis dari itu Lulus SMA Gue mulai SMA sih Mulai SMA Nggak sih Mulai SMP kelas 3 SMP kelas 3 Gue udah mulai Ke warnet Bukan cuma nonton yang Negatif-negatif aja Yang triple X Gue udah Mulai kelas 3 SMP Udah Udah mulai Sampai gue cari Di Google Cara mendapatkan Apa Uang dari internet Gue sampe cari tuh Keyword kayak begitu tuh Cara dapat Duit Dari internet gitu Gue cari tuh Akhirnya Dari situ gue belajar-belajar Sampai belajar Masa programming Dan akhirnya Lulus SMA Gue Gue kuliah Kuliah Oh kuliah dimana tuh? Di Makassar Jadi gue Di Makassar Di teknik Apa ya? Stimik Stimik di Panegara Stimik namanya apa? Nama kampus lu Mana gue tau Kampus lu Ya pokoknya Ya kan Kalo Stimik itu Apa ya? Agak tau dah Pokoknya itu Stimik di Panegara Di sana namanya Gue masuk Gue masuk kan Udah kan Abis itu Gue ikut Gue pikir kan Kalo di kampus Yang gue liat dah Di film-film Kalo misalnya Lu udah Udah lulus SMA Kayak di luar negeri Lu bisa pilih Jurusan mana Lu bisa pilih Yang mana yang lu mau Sesuai minat lu Ternyata Masuk kampus Lu harus ikutin juga Kurikulum di sana Kayak Lu harus belajar tentang ini Dari basic lagi nih Jadi ribet Gue Masuk kampus Gue pengen belajar nih Kenapa gue Kayak Kayak disuruh Ulang lagi Yang semua gue udah pelajari kan Iya-iya Gue malah mikir Gue kehambat nih Kalo misalnya gue ikutin kampus Disuruh gue belajar ini Padahal udah gue pelajari semua Itu basic-basic Tentang programming kan Di Di luar kampus Kan sebelum waktu lulus SMA Gue bilang Aduh Gue bakal kehambat nih Jadi Kayak Yang gue pelajarin selama sebulan Di kampus Satu semester di kampus Sebulan sih Satu semester Itu gue cuma pelajari berapa hari doang Kalo pelajari sendiri tuh Kayak gitu Jadi Kayak Ini lambat banget Gue kalo ngikutin Maunya kampus Ini gak bakal bisa nih Gak bakal bisa Lama ya Lama ya Mending gue pelajari sendiri Gue bilang kayak gitu kan Gue mikirnya kayak gitu Akhirnya Semester satu selesai Gue langsung Udah out Oh lu cabut Kok gak selesai berarti ya Gak selesai Gue semester satu selesai Langsung gue ikut Mending Gue bilang Mending gue pilih Pilih kursus aja dah Oke ya Lebih spesifik soalnya ya Akhirnya gue Awalnya gue udah kursus-kursus online Udah gue ikut-ikutin Tapi Ya yang gratis-gratis gitu lah Bukan ini Akhirnya ada Gue ke Jogja tuh Di Jogja ada kayak kursus Gratis Lo di training Selama tiga bulan Terus Gue jadi programmer dah intinya Disitu Gratis tuh disitu Terus gue ikut disana Tes Tesnya sebulan tuh Kayak Itu emang di tes Benar-benar orang yang niat banget Pokoknya kalo lu cuman Niat-niat setengah Ya gak lolos loh Karena ini gratis nih Jadi programmer Akhirnya Gue disana loh Setelah ini Malah gue Ditawarin langsung kerja Kerja sambil belajar gitu Gak ikut kursus aja Karena lu udah Udah bagus kan Cepat juga kalo Belajarnya Yaudah lu kerja aja Langsung ditawarin kerja Udah gue kerja Kalo gak salah Setahun gue kerja disana Kerja hampir belajar dah Habis itu yaudah gue Ya udah mulai Skill gue udah Makin bagus Udah gue Udah bisa ini sendiri Pokoknya bikin ini sendiri Udah gak perlu kerja ke orang lain Nah income gue Dari diri gue sendiri gitu Yang gue bikin sendiri Oke Akhirnya Yaudah gue memutuskan untuk Balik ke toli-toli Ini sendiri Pokoknya udah kerjaan gue Yang penting ada internet aja dah Udah gitu gue dulu Kayak gitu Internet ada Yaudah Pemasukan juga Kalo untuk usia gue dulu Atau anak-anak Ya udah lumayan banyak dah Menurut gue Sampai gue bingung dah Kalo dulu kayak Ngomong gue Apain duit gue nih Buat Gak tau gue ngapain lagi gue Kayak gitu dulu-dulu Kalo sekarang mah Income gue yang dulu ya Udah ada istri Udah ada anak Udah gak cukup Tapi kalo sebagi anak muda dulu Gue Apalagi gue ada Kota kecil kan Iya 8 luaran gak Seberapa Jadi Kayak gimana ya Terlalu lebih Makanya gue Gue habisin waktu gue Untuk main game Ini karena udah Udah gak tau Mau ngapain lagi kan Karena kalo lu Lu kalo Kayak jadi programmer Lu udah kayak Punya pasif income Kayak lu gak kerja Kerja gak kerja Lu tetap dapet duit nih Lu kayak gitu Lu bisa sampe kayak gitu Gue udah di tahap kayak gitu Jadi Gue gak ngapa-ngapain Tetep digajah Jadi gue Mau ngapain ya Udah main game aja Kayaknya kecandungan Nah udah disitu Mulai dari game Game nya tuh udah disitu Padahal gue tuh Orang anti banget main game Game online Sebelumnya lu gak Gak tertarik main game Game pertama lu apa game online Game online gue CoC CoC Mobile Legends main gak Agak Oh gak suka boba Oke Gue gak emang Gak tertarik Temen gue CoC gue pertama Itu pas-pas SMA tuh Iya Terus Gue liat temen-temen gue Yang Apa Yang biasa main game Kayak main Dota Di warnet Main apa Pokoknya main-main game online Itu kan biasa Kayak kecandungannya Parah banget dah Sampai bermalam Siang malam Di warnet Temen gue Gue liat kayak gitu Gue bilang Aduh gak bisa Kalau gue nyoba game nya Gue pasti kecandungan nih Makanya gue anti banget tuh Ikut Main-main game online Iya-iya-iya Cuman karena Kayaknya gue tau Gue orang miskin Ini bukan orang kaya Jadi ya Kalau gue ikut kayak mereka Ya pasti gue bakal Miskin terus nih Iya-iya-iya Bener-bener Akhirnya gue Canduan Kayak enak kan Mau cari duit dulu Baru gue mau enak-enak Kayak gitu Oke Mereka kan anak orang kaya nih Bodo amat Mereka mau Mau ngabisin duit Ya Orang tua kan enak Di supply gitu ya Ada terus Ngabisin waktu main game Pulang-pulang Gue kena Diajar gue Ya udah Akhirnya gue nanti Dapat duit sendiri Udah punya passive income Baru udah Berani gue disitu main game Oke Itu sejarah awal mulanya Awal mulanya main game Pramer Lo gabut nih Karena lo udah punya passive income Yang lo Kayang doang Lo udah digaji gitu ya Baru lo main game Sekarang kecanduan Masuk ke dalam game ini gitu ya Ya udah Kecanduan Ternyata bisa menghasilkan Ya udah Dapat enak Nah kayak gitu Tampak enak gitu ya Betul sekali Oke Ini kita udah 53 menit Kayaknya minum dulu ya Cuman ini masih belum selesai Soalnya masih belum terjawab Cerita awal lo Amasi Mei Jadi ini kayaknya Video 3 parts nih Kayaknya By the way Ini udah jam 129 Minum dulu bentar gue ya Minum dulu Sambil sebat deh Ini udah sejam nih Udah terlama nih Rekornya gue Gue gak tau Lukanya bisa dapat Ini Berapa konten Oh enggak Gue tuh sering Jadi pertanyaan terbanyak Dari Q&A Yang di Instagram tadi Gimana caranya Lo ketemu Mei Dan Kapan nikah Apa tipsnya Dapetin cewek di PUBG Banyak banget nih Sad boy Di followers gue Tepetc 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 Tepetc